Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, KOMEN dan SHARE... PLANE kan begitu nyariin pecel ayam kan pecel ayam biasanya malam-malam tuh tapi ngidam nih saya ini sebenernya dari malam ini sebenernya pecel ayam malam-malam kemarin masih enak abang cuman karena dia rutenya panjang dia kan tur bukan cuman motor tur mas namanya siapa mas? Harry nama panjangnya so Harry bukan mas? bukan masih dagang pecel ayam udah lama nih? baru sih berapa lama? 3 bulan 3 bulan sebelumnya dagang apa? sebelumnya kerja aja kenapa tiba-tiba mau jadi pedagang pecel ayam? pengen buka usaha berusaha sendiri daripada kerja mendingin buka usaha sendiri kenapa pilihnya pecel ayam? apa yang gara-gara suka makan pecel ayam? lihat sini dong nggak kelihatan kamera ntar ini dia Harry ini dia mukanya Harry kenapa? kenapa milih pecel ayam? sempet kerja di restoran juga sih jadi ada pengalaman disini bumbunya berarti memang punya khas tersendiri ini mangkal dimana biasanya mas Harry? di pinggir jalan dimana? ya masa di tengah jalan mas Harry di pinggir jalan dong ya biasanya pecel ayam ini nasinya suka ada nasi uduk ya? iya ini pakai nasi uduk juga? kebetulan sih lagi nggak bawa tapi biasanya ada nasi merah nasi merah biasanya kan cewek-cewek itu biar ada nasi merah gitu yaudah dibikinin kalau gitu ini buat ini penghasilan berapa mas Harry? 500 500 ya? lumayan lah ya lumayan lah buat 3 bulan ini ya untuk mulai-mulai usaha satu piring ini berapa nih? masih anget ya? 15 ribu cobain dulu dong ini ada kecap nggak? satu piringnya 15 ribu ini jadi waktu kecil saya ngedot kecap beneran jadi waktu eka tuh mas ambil nonton kartun diginian kecap aneh lo sampe sekarang masih doain banget kecap biasanya sampe bawa kemana-mana kecap kecap itu yang harus salah satu yang nggak boleh ditinggalkan kecap manis apa kecap asin mis? kecap manis ya aduh mis pak lagi sibuk apa nih sekarang nih? lagi sibuk mau makan ini makan bener nih kita nanyain sama pak Harry juga nih pak Harry dimana tadi belum dijawab di daerah mana biasanya? di daerah tebet tebet ya? di daerah tebet nih tebet ya? eh saya juga di tebet nah makannya sok dicobain gitu ayamnya jadi langan entah mau nah ini mah bukan ngena mau nah ini ada ada kulkas ditaruh di luar restoran untuk membantu orang yang membutuhkan makan wah ini baik banget ini ini sangat inspiratif sebaik minu all in pemilik restoran ini memiliki cara yang unik untuk membantu orang yang membutuhkan makanan di depan restorannya minu menaruh sebuah kulkas yang terbuka 24 jam bagi siapa saja yang punya makanan sisa atau ingin membagikan makanannya bisa langsung menaruhnya di dalam kulkas tersebut oh namun ada syarat khusus nih makanan yang ditaruh harus diberi tulisan tanggal kapan makanan tersebut ditaruh di dalam kulkas sehingga orang-orang yang mengambil makanan dapat mengetahui sudah berapa lama makanan tersebut berada di dalam kulkas bisa bohong gak tuh orang yang nulis tanggalnya? ya berarti dosa tuh karena ini buat amal iya udah udah pengen amal jahilin orang bener gak boleh gagasan menaruh tapi ini keren nih ya menaruh kulkas di di Cina juga ada di Cina juga ada ya kalau ini di daerah kayak India India ya mukanya India banget soalnya oh ada satami itu iya dijagain pembukaannya kayaknya shop opening kering ya nih keren 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 sebenarnya dia awalnya menaruh kulkas di luar restoran ini muncul ketika suatu malam dia melihat seorang wanita yang mengorek-ngorek tempat sampel untuk mencari makanan oh kasian dia merasa kasian dan hatinya tersentuh dengan apa yang dilihatnya tersebut dan juga melihat makanan kan sering banget membazir ya belum habis terbuang 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 ide bagus sih saya bikin lah nanti di restoran saya lah keren bagus ada warung di bober bober cafe namanya di Bandung Bandung punya Nyewisma itu apa aja di situ aduh keren western asian sama indonesia juga ada apa jadi musisi-musisi itu punya racikan sendiri biasanya tuh nah kita Bisma jadi ngasih ngasih peluang buat musisi-musisi yang suka masak ayo taruh situ jadi dia jadi chefnya sendiri gitu ada anak-anak ini di Bandung sih ada anak-anak roket rocker Risa Sarasvati kayak gitu gitu sih wah bagus tuh inspirasi juga tuh makasih pak yang baik nanti bikin kayak gini serius iya iya sambil disambil tapi gak mau ngomong inspirasi saya juga ada kenalan nih seorang dosen di Yu Guangmo di Universitas Wuhan Tiongkok dia ini walaupun dia tetap mengajar meski dia sedang menyakit mengidap penyakit kanker otak wah hebat nah dia kan dia tuh sudah diafonis sebagai menderita penyakit kanker otak namun dia tidak mau berdiam diri saja meski sudah difonis dan justru dia malah tetap mengajar apa namanya melakukan sebuah kegiatan mengajar oke dia didiagnosis menderita menderita oinorisma otak sejak tahun 2012 lalu menjalani operasi pada otak dan mata namun kesetannya justru semakin memburuk jadi untuk bertahan hidup pria berumur 41 tahun ini pun harus mencuci darah 3 kali seminggu sambil menunggu ada donor untuk transplantasi ginjal pihak universitas akhirnya akhirnya demi telah melarang yu untuk mengajar dan menyarankan agar beristirahat akan tetapi yu tidak mau dia tetap ingin mengajar dan dia merasa mengaku merasa lebih hidup jika dia tetap berinteraksi dengan anak didiknya luar biasa ya dengan segala kekurangannya dia tetap mau membagi ilmu betul sangat inspiratif sekali ya biasanya orang yang workaholic kayak gitu ya meskipun kondisinya sakit justru yang bikin dia makin semangat hidup iya karena dia senang kerja gitu jadi semakin ada lah bosanya juga kayak gitu tuh udah strup tapi masih tetap kerja luar biasa kan banyak orang inspiratif oke ini ada lagi yang inspiratif mobil buatan mahasiswa UI memecahkan rekor Asia di Filipina ini buatan mahasiswa UI nih? iya mobil dengan konsep dari tim Sadewa yang dikirim Universitas Indonesia ini menjadi juara pertama di ajang Eko Marathon di Manila Filipina mobil yang diberi nama Kalabia Evo 5 itu membawa konsep urban konsep gasoline untuk bersaing dengan 117 tim dari negara Asia timur tengah termasuk Australia dan mobil ini juga berhasil mencahkan rekod Asia karena hanya perlu kurang lebih 1 liter bensin saja dia sudah bisa menempuh jarak 275 km ih keren irit banget ya ini mobilnya ya? mungil banget keren nih mobilnya lucu oh keren ayo lah Indonesia lah ayo Indonesia buat mobil merakit, mobil nasional sendiri waktu itu pernah kan dari Semarang ya? iya iya yang sama pokoknya ada lah itu tapi akhirnya malah diklaim sama negara lain di produksinya disini gak dapet karena investornya? itu dia Pak Heri ini ngapain Pak Heri? apa sendiri? apa sendiri? suka dukanya apa nih jualan pecelain? kalau ke baru 3 bulan nih ada gak sih suka dukanya? suka dukanya ya kadang ramai kadang sepi gitu pasti kalo orang berdagang kepengennya ramai terus ya tapi kayaknya kalo yang beli di tempatnya Pak Heri rata-rata pada setiap banyak selalu yang repeat order alamnya sih pada balik lagi pada balik lagi tapi emang enak kok Pak Heri sih bukannya peres ya tapi emang bener kok ini ayamnya enak, sambalnya enak nasinya juga masih anget ya timurnya tuh bener-bener enak loh timurnya nasinya juga penting ya penting? kalo nasinya terlalu keras juga gak enak keras gak enak terlalu mental juga gak enak ini gak lembek-lembek banget tapi pulen ini pas pulen pulen tapi saya mau kasih saran aja kasih sambal yang ekstra pedas lagi itu sih buat lo doang gue banget juga ntar usisnya ntar usisnya luka kan ini kan ada pilihan jadi ada choice ada choice bener-bener semakin sukses ya Pak Heri ya ini juga ada yang mau pada pesen tuh kayaknya tuh ya iya tuh Aisyah mau pesen kali Aisyah mau pesen Aisyah mau pesen Ayo silahkan silahkan Pak Heri ada yang mau pesen dicatat dulu dicatat dulu dicatat dulu ya silahkan Pak Heri oke ini masih soal inspirasi ini ya ada siswa SMA asal Sumatera Utara teliti tempe untuk menjadi makanan di luar angkasa tempe nih tempe tempe memang sebagai makanan khas Indonesia ternyata mendapat kesempatan untuk menjadi bagian dari ide eksperimen yang dicetuskan oleh anak SMA unggul Del Gilbert Nadab Nadab dan Gomos Parulian Manalu asal Sumatera Utara yang ingin meneliti bagaimana melakukan fermentasi di luar angkasa ini keren sebelum diundang untuk berangkat ke markas NASA kedua siswa asal Sumatera Utara ini di uji oleh para peneliti NASA melalui telekonferensi mereka dan ternyata mereka di uji tentang pembuatan mikrolab yang di komputerisasi keren penelitian mereka disebut mikro aerobik fermentation in space with mikrogravity melalui sistem itu sehingga fermentasi yang rencananya akan dilakukan di stasiun ruang angkasa milik NASA ini akan dapat dikendalikan dari bumi keren banget bangga bangga ya kalau kemarin kita juga dapat informasi dari Jayapura ya iya Jayapura juga ada ada juga dua orang siswa berprestasi yang akan dikirim juga sebagai sebagian dari 10 peneliti dari Indonesia untuk dibawa ke NASA juga betul keren banget ya ayo Indonesia memang orang-orang Indonesia tuh cerdas-cerdas lah harus didukung sebetulnya iya kan pemerintah juga harus ikut andil mendukung ini ya ini mahasiswa yang inspirasi mahasiswa inspirasi seorang dosen yang rela menggendong anak mahasiswanya yang sedang menangis sambil belajar ini ada foto seorang profesor yang menggendong bayi mahasiswinya merebak di dunia maya dilansir dari elitdaily.com foto tersebut adalah foto seorang profesor bernama dokter Sydney Angel Burke dari Hebrew University dalam akun Facebooknya Visbane sang anak dari dosen tersebut menceritakan kalau foto itu diambil ketika bayi laki-laki dari salah satu mahasiswa yang diajatnya menangis menangis jadi ada mahasiswanya dia bawa anak bawa bayi terus nangis akhirnya dosennya gendong sambil ngajar tapi kalau mau ke penitipan anak gak perlu ya jadi tuman kalau itu tapi hebatnya kita lihat tuh ya anaknya malah diem loh di gendong sama dosennya tuh kalau ngomong-ngomong soal inspirasi Bisma mempunyai toko inspirasi gak? toko sih yang mengaruhi hidup Bisma mungkin Jason Mraz jadi salah satu sosok musisi yang memang sangat inspiratif banget buat saya dari dia sangat membumi banget gitu sampai bikin alpukat segala di kampungnya kayak gitu-gitu dan musik-musiknya juga bener-bener bikin kita gak hopeless gitu justru penuh dengan harapan dan segala macem dan sesuai dengan tentang kehidupan sehari-hari gitu yang kedua ya pasti mama sendiri lah gitu karena memang dari SD bahkan gitu dari mulai breakdance sampai sekarang selalu diyakinkan akan mimpi-mimpi yang dipunyain tuh selalu tercapai ya selain dari doa mama dan semangat dari mama sih gitu makanya bener-bener mama tuh mengenal kamu ya iya you know me so well makanya di film yang nanti bakal tayang tanggal 14 itu juara tuh memang sangat identik dengan kedekatan Bisma dengan seorang mama berarti itu sesuai dengan kehidupan Bisma juga paling baik ya ya ada beberapa yang memang sangat terinspirasi dari basic kehidupan nyatanya Bisma ada bullying yang memang ini juga kan pernah-pernah dialami sama Bisma ya betul bullying yang memang sekarang kejadiannya remaja seperti itu gitu jadi memang kita mau ngasih film yang memang pop banget remaja banget tapi memang sesuai dengan kehidupan yang pernah dialami sama orang-orang gitu jadi penasaran sama filmnya coba kita ini nih oh kita pernah ngobrol soal film ini iya iya bener jadi udah mau tayang nih Bis udah mau tayang tinggal dua hari lagi waduh cause you and I broke my eyes wah itu dia tuh ini apa ya oh ini dulu nih smash nih itu terakhir kali kita perform manggung terakhir tadi hmm emang tidak ada kesempatan untuk bergabung kok ada ini kok ada ini ini yang baru lagi nih guru yang baru nih ah enggak ini sama temen-temen ini semua sama temen-temen musisi-musisi oh kira depan pacar ini siapa ini disuruhannya dengan Tora lagi syuting sama papa Tora ya oh ada juga ikut terlibat juga ya terlibat kakak Tora ikut terlibat nah ini Kang Cecep dari The Raid Kang Nyayan juga memang sempat mampir ada Vino juga sempat mampir saya pengen nonton tapi saya masih belum yakin karena saya harus di yakin saya memang orangnya sudah di yakinkan supaya saya bisa bener-bener mau nonton silahkan bawa anaknya bawa istrinya boleh karena ini film sangat keluarga banget safe ya untuk safe banget 13 tahun persoalan bawah gak ada masalah yang masalah tuh bayar mending nonton Batman Superman atau mending nonton film Indonesia nonton film Indonesia dong alasanya Batman Superman kan ku udah nonton Batman Superman udah nonton oke ini saya bawa buah bawa 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 saya juga bawa ini ya bawa 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 semua bawa bawa kecap 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 coba kita lihat ya tayangannya ya bang Andre teh Hesti aku septa aku mau minta tips dong gimana sih caranya bikin pembatas buku dari paperclip makasih paperclip di tips oi 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 dong berarti ya itu nanti di tips oi oi ada Hesti akan memberikan penjelasannya disitu ya gak masalah gak masalah oke sambil menunggu nanti temen-temennya Bismah diajak kesini nanti kita balik lagi ya karena ada yang melihat berikut ini tetap di pagi-pagi semangat terima kasih